Masarnas mendistribusikan sejumlah logistik melalui jalur udara bagi warga yang terisolasi di Cianjur. Mulai dari makanan siap saji, makanan bayi, hingga terpal, ini dikirim ke kampung-kampung di Cianjur yang terdampak gempa. Kampung Benjot, Barukaso, dan Kampung Telaga menjadi tiga lokasi yang menjadi tujuan pengiriman logistik ini. Tiga kampung ini masih sulit diakses melalui jalur darat. Ada tiga helikopter yang digunakan untuk mencapai kawasan yang belum tersentuh bantuan dan terisolasi. Di daerah-daerah terpencil, di desa-desa itu banyak sekali yang terisolasi, yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan-dara dengan cepat. Oleh karena itu kita ingin menge-drop bantuan, kita punya heli, kita manfaatkan untuk mempercepat. Saya sudah mendapatkan informasi, mereka membutuhkan tenda, tenda sederhana sebetulnya. Kemudian ini akan kita drop di posko-posko desa itu yang belum bisa dijangkau makanan cepat saji dan juga makanan instan sifatnya. Kemudian mereka minta juga makanan bayi dan selimut. Kita bisa membawa dan kita drop sambil kita observasi di sana. Rencananya ada tiga, yaitu kita tetap kita akan menuju ke desa Telaga, kemudian Buru, Baru Kaso, satu lagi Benjot, di daerah Benjot. Itu yang kita akan drop. Jadi kita kemarin memang kalau dilihat dari udara, itu mereka terisolir ya, khususnya bantuan ya, bantuan untuk makan, kemudian makanan cepat saji, tenda, kebetulan. Para pengungsi korban gempa yang berada di Mangunkarta, Cugenang di Cianjur, Jawa Barat kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih. Para pengungsi pun harus mencari dan mendatangi sumber air lainnya, namun tidak juga mendapatkan pasokan air bersih. Kondisi ini dikeluhkan oleh pengungsi karena sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK mereka. Jumlah korban meninggal, bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertambah satu orang, dan total menjadi 272 orang. Data ini dirilis oleh Badan Penasional Penanggulangan Bencana BNPB pada Kamis sore. Sementara korban yang masih dinyatakan hilang, kini berkurang menjadi 39 orang. Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah. Dari 272 ini, yang sudah dapat diidentifikasi by name, by addressnya ada 165 orang. Korban hilang, kalau kemarin 40, karena ditemukan 1, sekarang 39. Dari 39 ini, kami dapat informasi baru, 32 adalah memang warga Cijendil. Kita langsung menuju ke Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia untuk mengetahui penanganan dan pencarian korban gempa yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Nanda, selamat pagi. Di tempat Anda melaporkan, seperti apa proses pencarian korban yang akan dilangsungkan pada hari ini? Selamat pagi, Timoti. Hingga pagi ini, setiwaya kami di lokasi pada pukul 6 pagi tadi memang masih belum ada tampak tim gabungan standby di lokasi. Yang memang jika melihat dari kemarin, untuk proses pencarian dimulai pada pukul 8 pagi. Dan hingga saat ini memang kami hanya melihat untuk beberapa warga begitu yang ada di lokasi untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi saat ini setelah dilakukannya pencarian. Yang kemudian juga ada beberapa tim yang dikerahkan di sini untuk melakukan mapping begitu terkait dengan pencarian atau titik-titik mana saja yang akan difokuskan untuk pencarian hari ini. Seperti halnya kemarin, untuk titik fokus ini berada di desa Cijendil dan juga beberapa desa lain yang terdampak longsor begitu yang dimana desa Cijendil ini menjadi salah satu desa yang cukup parah, terdampak longsor. Memang informasinya sebanyak 39 warga yang masih hilang, diantaranya adalah 32 ini berasal dari desa Cijendil. Dan menurut informasi yang kami dapat dari Preskon pada kemarin, disebutkan bahwa dari 32 warga atau 32 data di desa Cijendil begitu, 7 diantaranya merupakan orang yang tengah melintas. Dan hingga kini memang pihak stakeholder kebencanaan nantinya juga akan melakukan proses pencarian yang kita lihat apakah nanti dimulai pada pukul 8 dan juga apakah ada alat berat sebanyak atau berapa alat berat yang dikerahkan. Karena melihat dari proses pencarian kemarin, alat berat yang dikerahkan ini ada sebanyak dua eskapator begitu yang kemudian juga kemarin melakukan proses pencarian ini dengan beberapa tahap. Selain dengan dikerahkannya alat berat dan juga ada bekerjasama dengan pihak damkar begitu melakukan penyemprotan. Ini guna melakukan pembersihan untuk area akses jalan yang ini diperuntukkan untuk alat berat dapat melakukan pergerakan secara bebas begitu. Yang kemudian juga kemarin sempat melakukan upaya manual juga dimana selain dengan alat berat dan ada beberapa tim gabungan melakukan upaya pencarian manual menggunakan cangkul begitu. Yang kemudian juga dikerahkan unit K9 begitu dari Sarpolri, ada sebanyak 10 anjing pelacak. Ini guna untuk mencari dan mengetahui titik-titik mana saja yang memang terdeteksi dari para korban yang tertimpun lusur ini, Timoti. Baik, terima kasih Nada Prilia melaporkan dari Janjur Jawa Barat.